selamat datang ke jajajajahus nelusuri nih, apa sih coffee shop itu, dan awal mulanya itu bagaimana bisa membuat coffee shop ini tentunya dengan saya nih Pajanur Rajis, saya Fathan gue Adedis Gawan, nah ini adalah salah satu pendirinya dari coffee shop ini, sebetulnya ada 4 orang pendiri, dan ini adalah salah satunya, ini adalah kerabat lamanya Fathan kerabat lamanya Fathan, yang baru kembali bertemu ya iya, baru kembali jadi penasaran kan? ikutin aja ya ikutin terus kita, oke selamat menikmati gimana asal-usul coffee shop ini terbentuk? nah, jadi awal coffee shop terbentuk ini awalnya sih dari teman kosan ya maksudnya dari teman kosan teman kosannya itu, teman SMP, SMA, kuliah sampai sekarang tuh, teman kosan aja bisa jadi teman kerabat usaha loh nah, iya terus bagaimana tuh? awal mulanya itu gue sama Camong sering banget Camong itu siapa? Iman salah satu teman partner bisnis gue jadi gue tuh sering main-main ke coffee shop yang ada di daerah kosan gue nah, disitu gue ada fokusnya ada kepikiran untuk buka usaha nah, kebetulan gue juga ada passion maksudnya ada passion dari dunia kuliner nah, yang dipokuskan ke kopinya ini itu Camong Camong? Camong si Iman tadi itu si Iman tadi itu nah, sekian lama kemudian maksudnya sekian hari gue ngopi, main bareng ngobrol-ngobrol sama Camong ada ide untuk ngebentuk coffee shop ini oh bagus tuh harus melihat sedikit peluang bisnis di dalam pertemanannya itu sebetulnya tapi apa sih motivasi Diki dan teman-teman ini untuk membuka coffee shop nah, sebenernya yang pertama motivasinya itu adalah orang tua ya maksudnya kita ngebahagaiin orang tua juga wah nah, disini kami juga gak ada modal dari orang tua dari siapapun itu real modal dari masing-masing pribadi nya berarti kalau kata sebelah itu apa? bukan duit orang tua iya 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 kenapa coffee shop coba? kan baik usaha lain ya? karena gimana ya fashion kita karena ada disini kayaknya sih di coffee shop ini? iya di coffee shop ini nah, jadi maksudnya sekian berjalannya waktu gua juga semakin mendalam ini tentang coffee shop ini tentang dunia kuliner tentang kopi-kopian tentang single origin tentang semua hal-hal yang ada di coffee shop ini gitu terus apa? apa nama coffee shop nya? coffee shop yang Diki dan teman-teman buat itu namanya apa? nah, brandnya itu namanya Beats Coffee Beats Coffee kenapa Beats Coffee? nah, Beats Coffee itu adalah singkatan dari Bitter and Sweet Bitter and Sweet wah jadi tapi itu enggak semuanya pahit tuh, denger ada manisnya juga oh, iya 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 tapi kopi manis sih kalau di konten sebelumnya kan kita ngerasan kopi pahit berarti disini ada kopi manisnya kopi manisnya juga es kopi gitu ya maksudnya es kopi yang cenderung pakai es dan manis manis? iya 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 betul, betul, betul iya iya rata-rata juga sama non-kofi ya rata-rata ya kalau kaum hawa ya iya iya nah, justru di Beats ini kita enggak idealis gitu ya maksudnya agar semua kalangan tuh mau mampir ke kedai kami gitu jadi semua menu tuh ada fleksibel untuk kaum-kaum yang masih SMA, SMP, kuliah, sampai kerja pun ada gitu menurutnya disini semua kalangan bisa ngopi semua kalangan bisa ngopi Beats Coffee tentunya kan sih kapan sih awal mula terbentuknya ini Beats Coffee jadi awal mulanya itu kami enggak langsung dapet tempat seperti ini gitu jadi awalnya itu kami keliling ke event-event seperti kayak festival sepeda terus ulang tahun Kodim nah disitu kami awal mulai awal-mula berdirinya Beats Coffee berarti merintis merintis dari bawah dari bawah itu modal pertamanya berapa tuh? modal pertamanya disebutin enggak ya? sebutin dong biar motivasi pasti penasaran lah siap pokoknya enggak lebih dari 8 juta ke atas lah gitu tuh kalian misalnya punya temen dan Diki bikin ini berapa orang? berempat berempat nah tadi seterusnya belum disebutin nih temen gue oh iya betul-betul baru siapa? Diki dan Iman Iman nah seiring berjalannya waktu gitu tuh gua juga gua sama Camong ngobrol-ngobrol gitu ya butuh partner untuk kayak yang butuh maksudnya untuk apa ya yang relasi tentang kurenarnya tuh enggak hanya gua gitu tuh jadi gua juga ada partner sharing untuk menciptakan inovasi tersebut gitu terus Diki menemukan siapa? yang sebenernya yang menemuin sih Iman Iman iya malah Iman ya itu yang pertama Padlun Diki Padlun namanya Diki juga tapi Padlun panggilnya Padlun iya Padlun ya iya bukan setiawan bukan setiawan ini ya setiawan nah kalau Padlun itu lebih ke maksudnya lebih ke kuliner gitu nah terus dan yang terakhir ada Andra Andra jadi Andra Tegar ini sebenernya teman nongkrong dari dulu dari gua masih jaman SMA kalau misalkan gua kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong pasti ada dia dan dulu juga pernah ngadain event gitu ya salah satu panitia dia juga salah satu teman panitia yang gua lakonin di event tersebut nah kalau misalnya kalau tempat tempat di awal tempat di awal ngebuka tadi tuh di festival-festival itu daerah mana aja sih sama sekarang tuh dimana ruko atau ruko atau tempat fix ya tempat-tempat kalian yang buka usaha tepat-tap ya dimana nah jadi awal mulainya itu gua pertama buka usaha di stadion stadion badak pandiklang nah disitu kebetulan lagi ada event yang bertemakan tentang bersepeda gitu lah pokoknya olahraga tapi pake sepeda gitu nah terus ada event lagi nih kebetulan sebulan kemudian dari event yang tadi gua leponin terus gua ke event yang di kodim kodim di kodim kodim pada iglang kebetulan disitu lagi ada ukut ukut ulang tahun n.i n.i nah iya n.i disitu nah disitu kebetulan menjebar lah market kita gitu dari mulut ke murut dari teman-teman gitu nah setelah event setelah di event kodim itu gua langsung ke jual online jual online dulu berarti belum-belum buka ruko itu buku belum punya tempat dan gua masih jualan di dapur oh di belakang layar aja iya belakang layar iya nah disitu gua menjebarkan market gitu ya lalu kebetulan ada tempat nih yang strategis gitu yang jauh dari keramaian jauh dari jalanan nah tempatnya itu di jalan Pamegarsari nomor 35 Pamegarsari nomor 35 gangnya itu depan BNI nah depan BNI pandeglang betul kalian harus denger jadi dari intinya dari pembicaraan ini tuh bahwasannya teman itu bukan hanya sekedar untuk teman main dan teman seru-seruan tapi kalian harus membuka peluang usaha dimanapun dan kapanpun itu bahkan ke teman sendiri pun bisa betul kan nah teman-teman juga harus belajar dari Diki dan kawan-kawan ini bahwasannya usaha itu tidak perlu modal banyak iya betul tidak perlu modal banyak yang penting usaha usaha ada mau dulu wah ada mau dulu betul usaha dan mau tapi ini kalau kita boleh tahu nih inovasi yang bakalan dikitakan untuk bitters and sweet coffee shop ini atau yang disebut beach coffee pandeglang ini apa sih wah inovasi pengen tahu pengen lah pasti kalian juga pengen tahu jangan lupa datang di grand opening bitter and sweet coffee shop tanggal 7 April 2019 jamnya dari zuhur dari zuhur sampai maram itu bakalan ada event-event yang menarik terutama salah satu eventnya itu gratis kopi gratis kopi seharian seharian sampai kembung gratis tapi hanya kopi 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 aja non kopi enggak non kopi enggak bebas single origin ini single origin ini single origin ini single origin ini April 2019 ini di event tersebut bukan hanya kopi gratis disini juga mengadakan open bar open bar setiap kedai-kedai yang ada di pandai gelang oh keren dong berarti keuntungan ya berarti berarti 2019 iya bener sosialnya ada coy iya tuh denger message jasterakan masyarakat pandai gelang mantap pokoknya di schedule malamnya itu rantonnya malamnya itu nanti ada giveaway giveaway apa tuh giveaway giveaway nya penasaran penasaran banget tau 7 lupa juga follow instagramnya beats coffee bitts nanti kita taruh di deskripsi disini nih apa beats coffee thank you juga untuk jeng host udah mampir ke kedai sama-sama kita sangat pokoknya pelayanan disini sangat terbaik friendly terus juga ramah kopinya enak-enak ini bukan bukan ini ya apa namanya bukan kita menjilat ya ini ya bukan untuk berharap di gratisin coy bukan ini usaha teman lu lagi menitis masak minta gratis kalau kotokan harga gak apa-apa coy bisa 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 tapi makanannya enak-enak loh wah bukan nah itu harus tuh snacknya kopinya terbaik yang gue suka tadi tuh yang manis-manis pokoknya kalian harus datang tanggal 7 April 2019 grand opening beats coffee di jalan pamunggar salin nomor 35 pandeglang itu bakalan ada inovasi baru disitu ada event baru dan banyak signature baru mantap pokoknya harus kalian harus datang ya sama yang paling penting giveaway sih ya itu giveaway betul bye makasih mas Tigi siap thank you halo gue Andrah gue Iman gue Diki Setiawan gue Diki Padli beats coffee sebenernya bergeras di bidang industri kreatif dan itu ranenya ada di coffee shop kita sendiri ingin memperluas atau membuka industri kreatif yang ada di pandeglang jangan lupa juga untuk kita bakal ada cara apa grand opening tanggal 7 April 2019 di jalan pamunggar sari nomor 35 pandeglang pokoknya kalian harus datang jadi jangan lupa datang ya buat tanggal 7 itu kami tunggu ya banyak event dan hadiah menarik buat kalian dan jangan lupa kita bakal ada open bar di jam 3 nya jadi itu kita bagi session copy gratis ada copy gratis juga buat kalian jangan lupa datang ya oke terima kasih terima kasih telah menonton video ini ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya kalau ada jangan lupa komen caciannya dislike dan share demi ketenaran kami subscribe dan nyalakan loncengnya jika kalian mau lihat kami lagi